Baik, dari Biro Makassar kita akan bergeser, pemirsa menanyakan ada informasi benar-benar apa dari Biro TVN Yogyakarta. Ada Danita di sana. Selamat pagi Danita, silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi, ini juga pemirsa. Terima kasih pemirsa. Informasi pertama dari Biro Yogyakarta ini ada dua desa di Kejangutan Tuntang dan Kanyu Biru. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, redam banjir akibat digulur hujan deras. Ketinggian genakan air akibat banjir yang melanda dua desa, yaitu Desa Rawosari, Kejamatan Tuntang, dan Desa Rawoboni, Kejamatan Panyu Biru, Kabupaten Semarang mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir yang menerjang Desa Rawosari dan Desa Rawoboni ini diakibatkan jempolnya tangguh sungai yang menuju ke Danau Rawapening setelah diguyur hujan deras. Saat ini banjir sudah mulai surut, namun sejumlah titik masih terendam banjir. Informasi selanjutnya pemirsa ribuan warga dari berbagai daerah datang ke Desa Gedangdowo di Jepon, Kelora, Jawa Tengah untuk menyaksikan tradisi Perang Nasi atau Sauran. Dalam tradisi Perang Nasi atau Sauran, warga saling lempar dua gunungan berisi jajanan khas daerah dan nasi yang disiapkan oleh panitia. Tradisi turun-temurun ini menarik ribuan warga untuk datang ke Desa Gedangdowo, Kejamatan Jepon, Kabupaten Plora, Jawa Tengah. Meski terkesan mubazir, tradisi Perang Nasi diyakini oleh warga berdampak pada hasil panen yang terus melimpah. Warga berharap tradisi sahuran peninggalan leluhur tetap dilestarikan untuk meningkatkan kerukunan dan kekompakan warga. Demikian Indi juga pemirsa informasi dari Biro Yogyakarta kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Danita Riyadini dari Biro TV Yogyakarta. Sebelumnya juga ada Firda Jumardi dari Biro TV One Makassar. Terima kasih rakan-rakan. Terima kasih. Terima kasih.